Sebelumnya pemirsa Polida Sumatera Utara telah menetapkan empat tersangka terkait tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara. Satu di antaranya adalah Nakoda sekaligus pemilik kapal. Keempat tersangka yang telah ditetapkan oleh polisi adalah Poltak Soritua, Sagala, yang merupakan Nakoda sekaligus pemilik kapal motor Sinar Bangun. Karnilan Sitanggang, pegawai honor di Sub Samosir, yang merupakan Kepala Pos Pelabuhan Simanindo. Golpa Putra, yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Samosir. Dan Rihat Sitanggang, yang merupakan Kepala Bidang Angkutan Sungai Danau Perairan. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Polida Sumatera Utara. Polisi juga masih mengembangkan kasus ini dan kemungkinan masih ada tersangka lain. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti 45 blok karcis retribusi, fotokopi dokumen kelengkapan kapal motor Sinar Bangun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.